Halo 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 Bentar Share screen ya Terus Buka bracket ya Yang kemarin Ntar aku siapin ini ya Yang siapin Mana yang tadi Hand out itu ada di Ya Tadi mama aku nyoba-nyoba mbak Gimana Ya gak sih Belajar Ya nyoba-nyoba aja Bagus-bagus Kita sekarang mencoba-coba lagi Kemarin udah Ini kan yang di hand out Kayaknya kurang Ini deh Kurang lengkap Tantan-tantan Di Itu tuh udah sampai Lengkap Yang di Ini kan contohnya cuman gini ya Aku tuh masih ngajarin Ini Kelas-kelasnya CCSS ini Karena nanti Di dalam Codingnya Ini nih Ca Jadi Tari aku kasih contoh Tapi kalau di Diktatnya di hand out Ada Namanya ID Selector Ada kelas selector kan Kalau ID tuh dia pake Bentuknya tuh Pager Kalau kelas tuh pake Titik Nah Sama si Si kelas Sama si ID ini tuh Beda Implementasinya mereka ada yang lebih Dominan Jadi kadang-kadang gini Kita tuh udah set up nih Misalnya Oh Mau nih Yang ini tuh Setting CSS-nya begini Gitu ya Kalau di jalanin Nggak jalan Ternyata dia tuh Overlap sama Antara ID sama kelas Gitu Jadi sekarang mau Ini dulu ngasih contoh Biar Bicara nggak bingung Ini dulu saya Nama-nama Kita lihat dulu Ternyata ID Okay Including Apa namanya ID And Ada ID selector Sama kelas selector Ya Mbak Iya Bener Sekarang Okay Selector CSS ID ya Aku lihat Handout yang Haman 18 ya Ya Aku cari contoh dulu Biar kita bisa Bikin decodenya ya Oke Ini tuh berarti kan Kita CSS-nya kemarin Oh kemarin aku udah kasih contoh ya Tapi ya Ica udah punya kan Tapi jangan dihapus ya Apa CSS Nggak dihapus Ini masih ada yang punya Mbak di bracket Oh iya Bener-bener Bener-bener Itu ya Bentar dulu Aku mau lihat dulu Yang haref Haref Http Belum di-share Belum di-share dah Pantesan Aku bingung Oh Share skin Eh share skin dulu Biar aku bisa Tengokin Bentar Example Yang ini Berarti Ini mbak Nah Aku boleh kontrol Ini kan Header nih Tengokin Ini bukan yang ini Ica Satu lagi Yang ini Berarti yang ini Yang ini Eh kita udah punya tiga Nah ini Enggak yang tiga mah Eh yang dua mah Ica tadi malam nyobain Iya Lihat Ya lucu Iya gitu Itu paling simple Nah Kan itu selalu ada ya Apa namanya Selalu ada Yang ini tuh Basic ya HTML Pokoknya kayak gitu Strukturnya Nanti itu kan Ditambah-tambah lagi Jadi tambah Tambah rame kan Ini Ini form kan Form Kalau yang disini Ica Lihat kan Bikin form itu Pokoknya Dia Intinya Form ditutup Form Terus ada label Sama input kan Input itu kan Biasanya nge-entry sesuatu Terus kalau ada Entry yang agak besar Itu pakai text area Namanya Terus kita bisa bilang Barisnya mau berapa Kalau ini kan empat nih Barisnya Kalau Ica Ada cuma dua baris Tapi kalau dia Tipenya Input Bukan text area Itu cuma Sedikit aja gitu Nah terus kita bisa bikin Type-nya button Jadi ini tuh udah Form sederhana aja Kalau Ica Bikin form Di website Gini aja Udah cukup gitu Tapi kan nanti Yang ribet tuh Kalau harus nyamuk Ke database Nah CCSS ini Itu kan dia akan Berlaku sebagai style Ini tuh belum ada Belum ada Belum ada ID Sama si Kelas itu Kenapa Kita harus punya ID sama kelas Karena tuh nanti Kita bakalan Ngasih Setup ini Untuk Area gitu Jadi kayaknya kita punya Header Footer Left column Right column Gitu Nah tapi Ica coba lihat ya Intinya kan yang disetting tuh Font Margin Lebar gitu ya Terus Displaynya mau gimana Padding Padding tuh Apa ya dia Margin itu kan Dari 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 sebelah-sebelahnya Padding tuh Antara Elemennya gitu ya Terus Ukuran boxnya Warnanya Kursornya Nah itu yang mesti dicoba-coba Kita coba Simple website Using Implementing Ya Implementing ID And Class Oke Tungguin Udah ya HTML structure-nya gini Oke Sekarang aku Aku kasih contoh ya Ica yang bikin Aku copyin Dimana ya Aku copyin Kalau di chat cukup Aku kacat ya Ica bikin lagi Index HTML Sekarang kita belajar Dipisah Ah kepanjangan Aku kirim di chat aja Jadi gini Sekarang Ica punya Dua file Satu file tuh Index HTML Nanti yang Yang sekarang Index HTML Jadiin HTML Tiga aja Terus kita bikin Bentar Aku kirim dulu di chat ya Tunggu bentar Loading Dia loading Lama loadingnya Dia loading lama Dia loading lama Tunggu 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 Whatsappnya Kenapa begini Terus si codingnya banyak Oh entar Capa sabar Ica kalau Jumat gak ke ITB Itu Korea Lagian Jumat mah waktunya Udah selesai lagi Gitu kan Waktunya Ini ya Ini Index HTML Jadi kita bikin file baru Isinya ini Nanti aku jelasin Terus Pedahan panjang ya Oke Apa Terus Ini File Beda file lagi ya File CSS Kasih namanya apa ya Kalau CSS nya itu kan HTML Nah ini Oh styles Styles.jss Namanya Namanya Styles.jss Ini baru pake Ini baru pake ID Ini baru pake ID Abis itu Berarti kan ini ada padding Nah ini bagus Nanti kita liat hasilnya Ini kan udah Ica bikin ya Ini apa Ini kan dia bikin file ya Eh bukan Ca Berarti Ica tadi udah di copyin kan Berarti kita bikin baru Ca File New Tar 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 Ini aja gini gini Ini Kita klik kanan Kita rename Eh Ya Index Ini tuh jadi kita kasih nama Index 3 Aja gitu Kita bikin file baru Ca Kita bikin file baru Namanya Ah Ica copy paste coba disini Yang tadi Yang pertama ya Yang pertama Ini Macap lagi gitu Ini ya Itu kan Ini mah ya Ica pasti bakal selalu menemukan ini sih Di depan ini ada dog type Ini tuh Sebenernya keterangan aja Nah si head ini Sebenernya gak ada juga gak apa-apa Kayak meta Kenapa Jadi ini sebenernya Apa ya Gak harus ada Tapi dia itu menjelaskan tentang dokumennya Jadi Nanti tuh karakter set ya Jadi kayak karakter set website tuh ada macem-macem Ca Jadi kayak misalnya Apa namanya Kita misalnya karakter setnya mau Ada Jepangnya gitu Ada huruf Jepang Ada huruf Jerman Ada umlaut gitu ya Atau apa lah Nah itu tuh karakter setnya beda Ada yang UTF Berapa Tapi disini tuh ada settingnya Jadi dimana Kadang dia menjelaskan lah Isi dokumen ini tuh apa aja gitu ya Tapi harusnya gak usah gitu Nanti deh aku ceritain Si UTF ini Si meta ini ya Ca ini tuh sebenernya penting tuh Buat si browser tau Si meta ini tuh Meta tuh Dia disebutnya dokumen meta tuh Dia menjelaskan Si coding kita Itu kan dibaca sama browser ya Ca Makanya kalo kita bikin aplikasi di browser Bisa jalan juga di Ini kan Bisa jalan juga di Handphone kan Karena si handphone kan Punya browser Nah kegunaannya Itu adalah bagi browser Yang ada di semua device Mau di Mau di iPad ke Mau di tablet ke Mau di smartphone Mau di desktop Dia tau gitu Oh gue harus pake karakter set apa Terus Berarti gue harus displaynya Sesuai width gue gitu Supaya gak Dengan skala berapa Rasionya berapa gitu Kira-kira gitu Jadi dia tau setting-setting Si Profesernya tuh jadi tau Oke gue berarti Harus nge-display Apa Index HTMLnya Kita ini Yang kita buat Nanti orang-orang baca tuh Oh harus di-display seperti apa Nah itu biasanya diomongnya disini Karakter setnya Setting-settingnya Ukuran Ukuran Layarnya Komposisinya gitu Nah Pokoknya itu Spesifikasi Kayak misalnya gini Ica misalnya Mau masak nih Atau kita mau masak lah Terus nanti dia bilang Ini harus pake panci presto ya Lu ya gitu Terus nanti di oven Panasin dulu Sekian derajat Sekian menit Nah ini juga gitu Dia kasih tau Lu ya Setting UTV yang ini Terus Gini-gini Udah Kalau enggak Kalau kita gak pake Dia pake default Nah nanti kita belajar ini Ica Belajar Apa namanya Membuat Coding Website programming Yang dia tuh Bisa menyesuaikan dengan device-nya Jadi ada ya Bisa Ica bikin nih Kalau di browser yang ini Dia bagus Di browser ini Berantakan gitu Terus nanti Itu yang Namanya statis atau dinamis Bukan sih Bisa Boleh Ya Ya Dynamic Ya sebenernya Statis dynamic Iya Itu tuh ada dua Jadi kan kayak Kayak itu mbak Kalau kita lihat Webnya BCA nya Kan kalau di Desktop Bagus Nah Terus pas di HP Dia jadinya Sapotong-sapotong Nah kalau yang BNI Kan enggak BNI itu di web Sama dia akan Menyesuaikan di HP Oke gitu Jadi kayak gitu kali ya Iya Jadi kira-kira gitu Jadi kita Kita bikin Itu tuh Berarti Coding nya Bagusan BNI Berarti ya Itu disebutnya Responsive Responsive Design Kok ngomongnya Responsive Design Jadi dia Mendesign nya Supaya Cocok Sama Semua device Dan itu Susah gitu Oh iya Berarti yang Car set itu Buat itu Atau bukan? Kalau car set Itu lebih ke Kita coba ya Meta Aku kasih contoh ya Ke car set HTML ya Nah Kalau karakter set Itu sebenernya Tergantung Yang mau di display Apa Misalnya 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 Cuman mau Tampilannya Huruf-huruf aja Enggak ada simbol Atau misalnya Mau ada bahasa Arab Gitu kan Nah Kalau misalnya Kita Enggak Enggak Definisiin itu Bisa jadi Karakternya Misalnya kita ada Misalnya mau bikin website Al-Quran gitu kan Ada set Untuk bahasa Arab Gitu kan Kalau kita Define di dokumennya Nanti dia bingung Gitu Hah ini karakter apaan Di gue emang gak ada Karakter ini Gitu Yang sih kita mesti bilang Lu pake karakter setnya Yang ini Soalnya gue ada bahasa Arab Oh oke Kata dia gitu Jadi Sebenernya Sebentar ya Karakter set itu ada macem-macem Gak ya Taruh Karakter set Coba ya Cari dulu Karakter Karakter Set In a temple Most use aja ya Most use ya Misalnya aku gak tau ya Kalau misalnya Dia pake itu Kalau bahasa Korea itu Nah Paling banyak tuh UTF 8 Itu paling sering ya Pake UTF 8 tuh apa mbak? Ini nih Ini yang di baris 4 UTF 8 Nah Jadi itu disebutnya UTF 8 itu disebutnya Encoding gitu Jadi sebenernya ada juga UTF 16 juga gitu Nah Isinya gitu ya Macem-macem Coba ya What What is Represented By UTF 8 Unicode Berarti dia akan bisa Unicode transformation format Jadi dia bisa Ya ya Yang paling banyak itulah Pokoknya UTF-nya Oh UTF dan karakter set Nah Aku tunjukin nanti ya Jadi gini Ca Satu bisa jadi Punya karakter set ASQ aja ASQ ASQ itu ada Jadi ada karakter set Dimana Kita tuh punya Kayak simbol-simbol Dari A sampai Z Yang besar Kecil Angka Terus punya lagi Simbol Fisika gitu loh Ca Kan alakadana Ada rumus Kan alakadana Ada Ya gitu Itu tuh karakter set Tapi kayaknya di UTF 8 tuh Semuanya udah masuk deh Jadi Sebenernya kalau kita Gak bilang pun Dia defaultnya UTF 8 Tapi Kadang-kadang Ada simbol tuh Yang kalau saya Hah Kok tiba-tiba Misalnya kita punya website nih Terus kok jelek ya Tampilannya kok berantakan gitu Nah kita cek Cek Jangan-jangan UTF-nya Harus ganti Tapi kayaknya UTF 8 tuh udah standar deh Itu udah oke lah Ya oke lah Itu sementara gitu Udah Ini ya blablabla Terus si title Biasa dong Title Nah ini nih Ca Sekarang kepentingannya adalah Pahalnya kan kita pisah nih Ya Kalau tadi kan Yang di tiga Itu kan kita taruh Di dalam dia nya kan Si style ini Kita bilang bahwa Eh style lu begini ya Gitu Nah kalau ini kan Kita nanti bikin satu file lagi CSS Nah si ini Belum disave nih Ini kita kasih nama dulu Kita save dulu Kita save namanya Adalah Index HMTL Oke Tau gak Aku itu Aku pernah ngajar ya Coding mom Si ibu itu gak pernah berhasil loh Jadi dia Udah bikin file Udah add-in lah Semua orang Temen-temen itu udah Udah kemana Gitu kan Dia tuh gak keluar-keluar Nah aku nombor Taunya apa coba Ca Salah setting Jadi Gerti file nya Index HMTL Bisa jadi Sisa teknik lingkungan Ketaku Ya ampun Kita semua juga Trainer nya kan Juga gak Maksudnya Kita juga Seawar kan Maksudnya Apa yang salah Terus kita cari kodonya kan Pas dilihat Hindex HMTL ya Pembesok juga kagak jalan Adalah Ngakak tapi itu lucu Nah kan ini ya Berarti kita pakai yang ini Nah Berarti kan kita mesti bilang Ca Kita punya Kita Ada Kita Apa ya Kita akan Hubungkan gitu ya Si file ini dengan Style sheet Ica inget gak Yang kemarin ada HREF Nah siapa HREF Reference berarti kan Pada saat kita bilang Ada HTML reference Kayak gini Itu berarti tuh Reference bisa gambar kan Waktu itu kemarin gambar Bisa File HTML lain Bisa juga Ke Styles Nah kita tuh nanti akan buat Coba ya Sekarang Nanti ya Nanti deh Habis ini kita buat Sales CSS nya kan Sudah berarti kita bilang Di head ini adalah Pokoknya ini setting-settingannya ya Semua Judul sama Gini-gininya ada disini Pokoknya styles nya ada disana Sudah Oke sekarang bikin HTML nya Kita bilang Oke ini header Header mah biasa lah Nah Ica lihat disini Dia bilang Nanti ya Aku jelasin lebih jauh tentang itu Tapi intinya Ica sekarang tau kan Ada ID header Ada class header Nah kita gak harus selalu pake Dua-duanya Nanti ada saat dimana Wah kayaknya gue harus pake dua Karena kita harus Misalnya kita harus memisahkan Ada dua Ada misalnya dua komponen yang Sama-sama header Tapi kita mau dibedain gitu Jadi yang satu Style nya pake ID Yang satu pake class Bisa gitu Nah terus kita punya Navigasi bar Nah Ica lihat disini Ada class header Ada class navbar Navigasi bar Di atas ya Jadi di atas tuh dia punya Navigation bar Nah inget Kemarin ada Unorder list kan Nah berarti kan Kita bilang bahwa Oke Gue mau punya list Ada Home about service Sama kontak Gitu kan ya Oke Nanti kita Kita lihat hasilnya Kayak gimana Itu Ini ke dalam Nav Gitu Di nav Jadi kita akan bilang Eh Part ini tuh Pake settingnya Nav Part yang itu Pake settingnya header Dah Sekarang kita mulai Belajar div nih Ya Div itu adalah Apa ya Divide ya Istilahnya Pokoknya part gitu Kayak kita mau Ngerubah dia jadi Bagian gitu ya Kayak misalnya Ada Jadi blok-blok gitu kali ya Bentar Ya kayak misalnya Oke nih bagian area Area dapur Tapi Di dapur tuh Bagian sini ada Kompor Sini ada meja makan Gitu lah ya Ini juga Dibilang Oke nih bagian Ini div ID-nya Main content Kelasnya content Terus di dalamnya Ada section Ada about Tapi masih Dia masuknya ke Kelasnya bukan content Tapi section Nah ini nanti kita lihat Ini sebenarnya Settingnya gimana kita gitu Terus udahlah Ini header kan Berarti yang gede Ini paragraph Paragraph biasa Jadi kita akan punya section Di dalam Jadi ini kayak Misalnya ruang kamu gitu ya Jadi ada section Ruang TV Disini ada section Pantry Misalnya gitu ya Jadi gitu Nah Ini sama dia di section Ini bagian main content Disini bagian service Disini bagian kontak Mereka tuh sectionnya Kita beda-bedain Kalau gak di section Yang gak dibedai-bedain Itu ya jelek aja gitu Kayak kemarin Cuman di kiri aja gitu ya Pokoknya datar banget Nah Kita kasih footer Udah nih ini tuh Sebenarnya sederhana Coba ya Kalau kita petirin Bisa gak ya Bagus gak Kayak gimana Maksudnya Jadi Jadi karena ada Blok-blokan itu Kan jadinya rapih ya Satu paragraph Tentang ini Satu paragraph Tentang ini Ini bagian dari ini Ini bagian dari ini Gitu kan ya Makanya Di apa Di section Section gitu Jadi bagus ya Jadi bagus ya Tentang lu Aku coba randa disini deh Sampil aja kayak gimana sih Si index Selesa kan Selesa gak Eh mana Bisa Ada mbak Ah iya Ini Nah ini tuh sebenarnya Belum jadi sih Ini tuh masih Ya ada sectionnya kan Sebenarnya Tapi ini tuh Belum dikasih CSS Karena kita belum bikin CSSnya kan Nah Sebalik lagi ke brackets Coba Cak Balik lagi ke brackets Terus copy paste Yang CSS yang aku kasih Oke Ini Balik lagi ke sini ya Terus Masukin CSS Oke Ntar lu Aku bikinin dulu File Berarti kita pasti bikin disini Styles ya Kita bikin new Nah disini Cak Oh berarti Tiap ada CSS Itu emang new file ya mbak ya Nah Kalau Ica mau input gitu Jadi 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 sebenarnya CSS ini Ini tuh bisa Ica masukin Kedalam index juga Masukin aja ke sini Sebenarnya bisa gitu Tapi kan jadi Jadi banyaknya Jadi Referens aja Iya Jadi kayak ini ya Yang di tiga ini kan Kita taruh aja Abis title Kasih style Cuman kan disini Clear pisan ya Abis title Kita taruh di liur Itu mata clear pisan Tapi Ya jadi Si link ini Kita ganti dengan CSSnya gitu Tapi itu menambah kepala pusing gitu kan Yaudah Berarti kan mending kita pecah nih Kita save Berarti jadi Save aja jadi Style The CSS Gitu Oke disave ya Semoga bener Kan nge-save dia Kayaknya bener Kan pake brackets Oke Dia bilang ya Kalau body gini Kalau header gini Kalau Nah kan dia akan kasih tau ya Ini kan header nih ID-nya Ada navbar nih Terus ada navbar Unorder list ya Gitu Terus ada navbar Unorder list Listnya Nah Ini tuh dia Dia ngasih Ngasih aturannya Setiap navbar Si navbar itu ada background colornya Ada paddingnya Si Unorder listnya tuh ada Margin paddingnya Bisa ganti font juga Terus kalau untuk Unorder listnya Kita bisa bilang Marginnya berapa Warnanya gitu-gitulah ya Ini ada decoration segala macem Pokoknya disini-sininya gitu Oke sekarang kita coba Ini kalau kita run Jadi bagus gak Cak? Coba Pusir Keren Mana coba? Kerennya gimana? Oh kan Jauh ya Kalau pake CSS Iya ya Lebih Lebih rapihnya Lebih Lebih Ya Lebih rapih aja gitu Jadi kan maksudnya Lebih Maksudnya Lebih hidup Karena kan Jadi Maksudnya jadi ada Perseksion kan Jadi ada Background Warnanya bisa beda Fontnya bisa beda Bagiannya bisa beda Terus ada menu Segala macem gitu Nah itu tuh Yang aku maksud dengan CSS itu Dia Dia apa ya Mengupgrade si HTML Kalau HTMLnya aja udah mentok sih Gitu aja Mau gimana lagi Paling beruf besar HTMLnya Ya juga Docnya gitu ya mbak ya Iya Ya HTMLnya gitu aja Gak Gak ada apa-apanya lagi Nah Ntar dulu ya Sekarang Berikut lagi Berikut lagi Sekarang aku mau Contohin ya Tunggu Taruh ke Ica Kayaknya taruh-taruh ya Gimana ya Apa aku Tunjukin ini aja Oke Sekarang aku siap-siap aja Sekarang aku siap-siap Aku Aku ceritain yang tadi ya Yang ke Ica Aku bilang Kayak gini Ini kan dia bilang Responsive web design Itu bener yang kata Ica Yang kayak Eh BCA Aku gak pernah nyoba sih BCA Kalau website-nya sih Oh iya Nah Ini lihat Kita tuh mau lihat ya Responsive web design Itu dia terlihat bagus Di setiap device kan Di tablet Bagus Di handphone bagus Di desktop bagus gitu kan Menyesuaikan lah gitu Kan kebayang tuh Kalau misalnya Sarwa gitu kan Di handphone jadi kudus Keluar kanan-kiri kan jelek gitu Jadi kepotong kan gitu Nah ini kan misalnya Sebenernya Responsive web design itu Urusannya cuma HTML Sama CSS aja gitu Dan kodingnya banyak gitu Mbak Nah ini kalau kita lihat ya Nah Ica Sebenernya bisa Bisa lihat ya Kalau nanti saya mau coba-coba Ini tuh contoh Bagus lah pokoknya ini Nah Contoh ya Kita bisa coba disini gitu Ini kan Ini kan Gak mungkin dong Ini pakai HTML doang Ica kan sekarang bisa lihat Astaga ini kan pasti Paling gak ada berapa div gitu kan ya Yang bawahnya Bagian kiri Buat menu Bagian kanan Buat Si ini Itu kan sama bagian atas kan Kalau Ica lihat disini Berarti kan HTMLnya biasa ya Cuman disini ada CSSnya Kelihatan gak ada Styles kan Jadi intinya Kalau udah ada styles mah Berarti ini urusannya Si CSS kan Sampai sini nih Nah For mobile phone Ya Nah itu tuh disini With Sebenernya ya Kalau kita udah bilang Name, report, content With, device, with Ini segala macem Itu tuh Berarti kita udah Setup responsif ya gitu Nah Liatin Kita punya menu ya Floating di sebelah kiri Widthnya 20% Kenapa tuh Biasanya Kalau responsif itu udah bukan Gak Ada saat Dimana Widthnya tuh Jadi Widthnya biasanya Atau tingginya tuh Persen gitu Soalnya Dia kan harus nyesuaiin sama Ukuran Screennya kan Kalau saya kita bilang Oke lu lebarnya 10 cm Di 10 cm sih Dia setep bagus gitu Tapi di handphone Penuh kan jadinya gitu Jadi dia biasanya Pakainya persen gitu Jadi Sesuaiin deh Kalau device lo kecil ya Dia 1 per 5 nya Dari itu gitu Kalau device lo Agak lebar ya Lebih lebar Dia maunya gitu Gini Floatnya apa mbak? Float 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 itu nantilah Aku contohin Nah liatin deh Ca Ini kan kayak gini ya Ini kan responsif Ca Jadi kalau misalnya kita geser Dia ngikutin kan Ini kalau saya tadi Punya segini kan Dia float Nanti kita liat bedanya Tapi kalau saya kita beginiin Layarnya makin lebar Itu dia liatin Bagus kan Maksudnya Yaudah Dia itu Mengikuti Komposisi dari Layar yang ada gitu Jadi kalau misalnya Layar disempitin Ya dia Ngeri Jadi kayak Oke Lebih sempit Jadi ini ditaruh di bawah Tapi kalau misalnya Ada tempat lebih luas Dia akan ada di samping gitu Terus Nah kayak Ica perhatiin deh Sebenarnya gini Nanti itu ya Eh dan lah Pokoknya kalau kita Kadang-kadang di kepala kita Kita udah pengen Gue pengen kayak gini-gini Paling gampang Itu tuh kita cari template Yang udah mirip Sama yang kita mau Terus kita modify Ca Karena kalau kita bikin dari nol Kita migren lah pokoknya Karena layer pisang Setup-setupnya Kayak Ica liat ya Di sini kan ada kayak Ada jarak kan ini Ini tuh padding-padingnya nih Ini padding-pading kayak gini tuh Penting gitu Karena kalau Nggak kita set Itu mepet Terus jadi jelek aja Ini jarak antar ini tuh Sebenarnya Ya maksudnya ini tuh Desain gitu Kalau komposisi Ukuran yang nggak pas Jelek Nah kayak gini ya Misalnya scene KTR ini kan Ada padding juga kan Dari Dari text-nya Ke pinggiran Dari si update-nya Itu tuh di-set loh Pending-nya berapa Nah coba Ica liat ya Di menu itu kan ada Left dia width-nya 20 20 tuh Berarti dia kira-kira 1 per 5 dari layar kan Jadi kalau misalnya kita geser Yaudah dia harus Harus nyesuaiin 1 per 5-nya gitu Pokoknya lu 1 per 5-nya Nah Nanti ya Ada tuh biasanya gini Kalau float Slot sama fix itu Kalau floating tuh Dia lebih mudah dipindah-pindah Tapi kalau di sini Belum kulihatkan sih bedanya apa Terus ada menu item Menu item padding-nya 8px Nah kalau padding sih tetep ya Cuman Kalau ukuran Nah itu biasanya harus ngikutin Layarnya kan Terus ada border bottom Warnanya apa Menu item gitu-gitulah ya Nah ini Itu yang ini Ca Ini Ica tau gak yang 1px solid ini Yang mana Ini garis ini loh Garis-garis tipis ini F1 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 Tanya apa Ini ya Ini tuh adalah Representasi warna Ca Jadi kita tuh bisa punya warna ya Ini tuh istilahnya apa ya Color code Aduh ya loh Tenang Ini tuh nanti ada converternya Ica Jadi gini Ica mau warna tertentu ya Ada 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 kodenya Tinggal Tinggal lihat Ya misalnya kita punya 0 Itu kan kita bisa punya 0 Aku lupa deh 0 0 itu kalau gak salah Hitam semua Kalau kita punya F F F F Semua gitu ya Itu tuh Putih semua gitu Nah Kalau F1 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 tuh Abu-abu Jadi itu Ini tuh buat yang ini loh Yang garis ini Tapi Ica jangan stress Karena aku juga Kita juga gak ada yang hafal Biasanya kalau aku ngedit Apa ya Edit Buat Youtube Misalnya buat Star atau apa Itu tuh ada Keat Eksa Lala Iker ya Ada Ada kayak gini Nah Ini aku hapus dulu Lalu anotetnya Nah Ica misalnya Punya gambar nih Pemilih warna Ica pengen tau Itu warna apa Gitu Ica bisa Bisa drag aja Kayak misalnya Color picker ya Color picker HTML Nih Misalnya Ica punya gambar Ica upload sih Sebenernya di website ini Itu gratis sih Kita bisa upload Bar Misalnya use your image Gitu ya Taruh disini Terus kita mau Ngambil warna yang mana Gitu Ah gue suka nih Yang Warna ini Warna langit Yang ininya gitu Terus nanti keluar Tuh kan di sebelah kanan Heksnya 25 96 Be gitu Oh Eta Iya Jadi tinggal kita klik Terus kita ambil aja Terus copyin aja Sebenernya harus Ngapalkan Maksudnya kabar yang WC Aku udah ngapalin Nyamol Terus misalnya Lamon Hideng ya Misalnya hitam nih Misalnya Aku pengen hitam gitu Nah hitam tuh yaudah Ini hitamnya Gak hitam banget sih Tapi Heksa Kayaknya kalau No-no-no-no semua Dia bakal hitam Atau mau kuning gini Kan Kita kadang yang perlu Warna yang persis kan Jadi tinggal di klik aja Nanti dia akan Ngepik warnanya Sesuai kita mau Nah si kodenya tuh cuman 6 huruf Tapi Angkanya dari 0 sampai F gitu Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDF Gitu Pakai Heksa gitu Nah si color fixer ini Eh picker ini tuh Ya kayak gini juga Kita bisa sih Mau geser-geser Ini gitu Ah gua mau merah banget Atau mountain meadow Atau apa Digeser-geser Nanti kita dapet Eh lucu ini warnanya Sebenernya bisa juga Caca bentar Bentar ya So Sorry Ca Sorry Oke Udah ya Sekarang itu Jadi color picker Itu ada Di Gapalah Color picker tuh Udah ada Di mana-mana Terus Ambil gambar Juga ada disini Jadi tenang Aku tadi menemukan Supaya Nah Udah ya Ini Itu menu item ya Jadi si Si warna ini tuh Yaudah dia Udah tau lah Kalau kita mau ngambil Template-nya dia Kita Misalnya Ica Misalnya mau Ah Ica suka nih Ini Ambil aja sih SS-nya Copy aja ke kita Boleh Emang gitu Oh oke Tapi memang ada Ya nanti ya Nanti aku Katjukin Nanti ada Maksudnya Copyright Gitu gini Enggak Enggak Decoding tuh Gak ada copyright Makanya suka ada memenya Itu misalnya kayak Eh gue Misalnya di paper gitu ya Paper kan gak boleh Kekis kan Kalau programmer Tapi copy paste Jadi kita tuh justru Misalnya Kenapa programmer Gajinya gede Ca Karena dia tau Apa yang harus di copy paste Jadi Misalnya Proses berpikirnya disitu Gitu Iya Oke Sekarang lo copy paste Kita suruh copy paste Kalau gak tau mana yang di copy paste Naronya dimana Juga kan gak bisa Gitu Gimana kita tau Mana ya Cari copy paste-annya dimana Terus mana copy paste yang jalan Kalau misalnya gak jalan Harp diapain Itu juga kan Begitulah Jadi makanya Emang Jadi kita Ada memenya Misalnya kalau programmer Ngeliat misalnya Apa ya Oh orang di art Oh lu nyontek Apa Lukisan Ide lukisan gue Oh paper lu nyontek Paper gue Atau apa Jadi kita mah gak emang kayak gitu Emang Emang yaudah Kita modify dari Kode yang udah ada Gitu Gak ada yang misalnya Bisa Misalnya Bisa gak sih Programmer nulis dari nol Bisa tapi Kenapa gitu Kayak bikin mobil Masa mau bikin dari Baut lagi Masa mau bikin Kroda lagi dari sendiri Itu kan harus pakai Yang udah ada Kira-kira gitu Udah ini menu ya Terus mainnya itu Floatnya ke left ya Ini kayaknya Mainnya tuh yang ini deh Dia Rata kiri kan Floatnya left Widthnya 60% Dia 60% dari Semuanya Padding Nah Ini tuh 20px Kayaknya ini paddingnya Aku juga gak yakin ya Nol 20 tuh Atas bawah Atau kanan kiri Overflow hidden Nantilah kita liat lah Ini harus dibongkar lagi Terus sebelah kanan Ini yang Right kan Backgroundnya Light blue Misalnya kita ganti Misalnya Yellow gitu Nah itu dia jadi kuning gitu Tapi magusan light blue sih Oke bisa gitu juga Sebenernya bisa buka website ini Terus bongkar-bongkar Jadi bisa diganti Ini memang website untuk belajar Oh oke Jadi kayak Oke Kita kan gak tau ya Padding yang main itu kan berapa ya Kalau kita ganti ini jadi 10 Terus kita run Oh ternyata paddingnya tuh yang mana Tadi yang baru baca Dari atas ya Jadi beda ya Oh no Tadi gue merubah yang mana Padding kalau dia no No Oh ini disini Berubahnya Tapi kenapa kalau dia gede Kalau no jadi jauh Kalau 10 Kalau 10 jadi Kayaknya kalau saya aku ganti jadi Misalnya ini jadi 50 Lebih gede dong Oh iya Jadi mengecil si itunya ya Mengecil karena dia Kegeser dari kanan kirinya Dari si itunya ya Iya Misalnya ini 75 Tau kan Jadi Ya Tadinya berapa Cak 20 ya 20 pas 20 Aduh Cak Ini Apa namanya Ini Right ya Terus media Nah Nih Ada media only Screen Terus dia bilang Max width Ya 80px Untuk tablet yang ini Jadi dia bilang Kalau tablet Itu maksimum lebarnya 800 piksel Terus Untuk mainnya Widthnya 80% Paddingnya 0 Untuk bagian kanan Widthnya 100% Itu lah pokoknya Terus kalau Kalau media only screen Yang untuk mobile phones Yang ini Itu maksimumnya 500px Terus dia bilang Menu Main sama rightnya Widthnya 100% Pokoknya Setting lah gitu ya Jadi ini kalau Kalau kita buka Di Website Di website Di device kecil Dia lebih bagus Karena ada ini Nah Ini adalah Responsive design Responsive design itu Kita harus lebih detail Ngatur komposisinya Kalau enggak Jadi berantakan aja Susahnya itu Tapi Ada browser Yang selalu jelek Kalau masalah Kalau browsernya Windows Yang Jaman dulu itu apa sih Itu enggak tahu lah Kalau di dia selalu jelek aja Website apapun Di dia jelek aja pasti Nah terus Ini ya sekarang udah Kita body style-nya udah bilang nih Phone family-nya Verdana gitu ya Background color-nya Ini Padding ini Phone family-nya Berarti semua phone-nya Iya Semua phone-nya Background color-nya Ini Nah ini Lihatin Ini abu-abu ini Sama yang ini kan Sama kan Background sensing Ini sama Sama yang tadi Apa Mana sih Nah ini Border bottom ini Yang garis ini kan Abu-abunya sama F1-F1-F1 ya Background-nya F1-F1 Padding-nya 15px Background ini Ini kita bilang Oke Sekarang body style Jadi dia bilang Kalau body font-nya Verdana Setiap body Verdana Jadi kalau bukan body Bisa aja kita nanti Nulis lagi Misalnya Times New Roman Gitu mbak Iya Iya gitu Jadi Kalau misalnya kita Tapi kan kadang-kadang Orang tuh misalnya Dia udah bisa nih Jago nih dia Dia Boding-nya udah jago Apa namanya Gue bisa lah Bikin div banyak gitu Terus udah bisa setting-setting Terus Tapi desainnya jadi jelek Soalnya Jadi dia so-soan gitu Yang Oke yang ini gue mau Times New Roman Yang ini misalnya Jadi Sagala di Sama dia Sagala di Sf Kelakabutut gitu Iya Iya kan Jadi Tapi bisa gitu Ada yang misalnya Oh komposisinya bagus ya Kalau Verdana Misalnya sama Kurirnu Misalnya Tapi Itu tuh Aku juga pusing Biasanya aku Samain weh Dali Kalau harus dilihat Nah gitu ya Soalnya jadi gak Api Kalau gak jadi Gak 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 cocok Nah terus kan Div style-nya Overflow Auto Overflow Auto itu Jadi aku Jadi dia tuh kayak Ngikutin Gesernya gitu Jadi kalau Jadi dia harus Sempit ya Dia Dia adjust sendiri Adjust sendiri Overflow tuh Biasanya kalau Kalau udah gak cukup Dia turun ke bawah gitu Nah ini kan Kita punya menu ya Nah dia bilang Kelas menu item Sebenernya menu item tuh Disini kan udah ada ya Menu item ada di atas itu kan Jadi dia settingnya Jadi intinya Setting-settingnya tuh Di CSS Isi-isinya ada di HTML Nah Si HTML tuh Biasanya ngedift Jadi dia akan ngedift Terus dia bilang Stylenya apa gitu Kayak misalnya Oke Gue Gue bagi ya Ini satu div Karena gue mau pake Spesifik Setting dari CSS Jadi oke ini bagian Adalah si Si div Jadi begitu ada div ya Dia tuh kayak Satu kotak sendiri gitu kan Ca Jadi oke Yang ini kan Yang ini div yang ini Colournya abu Paddingnya 15 Terus Stylenya Background color Kenapa stylenya Background color Karena kita udah Punya Eh gak ada nih disini Siap Pakai gak ya stylenya Gak ada ya disini Gak disebut ya Oke udah set Oh enggak stylenya Background color Warnanya Gak pake CSS Tapi dia set style sendiri Itu ya Nah terus dia bilang Kalau ini stylenya Overflow auto Kelasnya menu Oke Kelasnya menu Terus ada div Flag Tab Jadi disini tuh ada menu Sama menu item Kebayang gak Jadi dia bilang oke Menu ini tuh Float left widthnya Segini Ini tuh segini tuh menu Tapi itemnya itu namanya Oh menu itemnya Si anaknya Dikasih padding 8px Sama 7px itu Untuk ngasih margin Antar menu Antar item sama Dari atas ke Item yang pertama Oke Itu Aduh Oke ya Nah Terus Misalnya gini Kita Ya Allah Bentar dulu Ada yang kempel Nah kan Jadi 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 kebayang gak sih Harus detail kan Caya Maksudnya Si Si satuan kotak ini Sama per itemnya Harus di detail Jadi Kayak misalnya kita lihat Ada Ada website yang bagus Nah itu tuh Karena dia per detail Jadi Jadi disininya pun Dikasih tau gitu Kayak Oke ini ruang Ruang Kamar gitu Tapi ada area Kamar mandi Sama area Tempat tidur Bed gitu ya Itu dibedain Jadi divnya tuh Harus diomongin lagi Jadi Yang ini tuh Divnya menu Yang itu divnya Menu item Sudah Sekarang kita punya Div Kelas main Main Ini kan Si mainnya kan Si the walk ini kan Nah Terus kita isikan Oke Kelasnya main Main disini udah ada kan Settingnya Float left Ini kan Jadi dia ratanya ke kiri ya Widthnya 60% Paddingnya sekian-sekian Blah-blah Udah diisi Untuk main ini apa Disini Oh ada headernya Ada Page-nya gitu ya Paragraph sorry Ada gambar gitu Nah si gambar ini kan Ingat gak Cak Kemarin kan Ica udah belajar ya Iya Ini bisa aja sih langsung Aku gak tau Prosentase Bisa aja langsung ini Width Misalnya 100 Type Sama dengan 80 Itu bisa juga Cuman Karena ini tuh Kita maunya Pakai percent Kayaknya style tuh Lebih oke gitu ya Jadi dia lebih rapi Itu mesti dicoba Mesti dicoba sih Soalnya kalau misalnya Ini kan Misalnya aku Aku Coba ini Aku Ini tuh kalau kita Ini gimana sih Kak Oh itu mati ya Mbak matiin dulu Ini kalau saya Aku ganti Ini aku ganti Aku ganti Tapi kan Makanya prosentase ya Iya Gitu Makanya prosentase Jadi Mau Gimana Kan Kalau Ini kan pasti Pixel kan Cak Terus ada Nanti ya Menambah Kepusingan tuh Ada yang Satuannya tuh Bisa pixel Bisa EM Jadi ada yang HTML Pixel Nah ini ada ini PM Ini Ini simpati sih Nah Jadi Nanti tuh ada Ada kayak gini Kak Nih ya Kan kita bisa Pake persen Ada yang pake AM Ada yang pake EM Ada yang pake PX Gitu Jadi Beda-beda Nah Kenapa aku Aku kasih tau ini Kayak Ica Karena gini Nanti tuh kita akan Belajar yang namanya Bootstrap Jadi Kan ada Ada batasan Dimana Kita ngerti dong Misalnya kayak tadi ya Ica Udah kebayangkan Oke gue Udah tau lah Bikin website tuh gini Tapi kan nanti Ada satu saat Dimana Si desainnya tuh Tambah kompleks kan Kayak misalnya Ada Ada halapan baru Udah gitu Ada Misalnya apa ya Ada Misalnya mau Oh ada pop up Dari samping gitu Misalnya Ada Ada lah Segala macem lah gitu ya Itu kan kadang-kadang Terlalu banyak Untuk di desain dari Nol Nah nanti tuh Kita akan pake Template orang Tapi kita kan Pasti ngerti gitu Maksudnya Kalau nanti kita pake Template Terus tiba-tiba Genjong gitu kan Kayak gini Terus kita Nah hanya Kita gak ngerti Jadi kita harus tau Secara prinsip Apa aja Nah yang paling bikin Botak tuh sebenernya Ini Jadi Kadang-kadang gitu ya Ada yang pake R.I.M Ada yang pake E.M Ada yang pake Nah pada saat Kita misalnya dapet template Kalau dia pake R.I.M Itu berarti Kita harus liat Isiah satu R.I.M Kira-kira 10px Tapi sih Kalau aku Biasanya dicoba-coba W Udah lah Berapa nih Paling pas Angkanya Atau diganti Kilo-ounce Gitu ya Kilo-ounce Kita mau font size-nya Elemennya 20px Kita bisa bilang 2R.M Jadi 2R.M Itu tuh Ya bener Kayak kata Ica Jadi dia bilang Pixel itu kan Absolut Gak di scale Jadi pixel itu ya Per pixel titik Yang ada di Di dalam komputer Setiap orang kan Misalnya dia resolusi Dia pikselnya Makin kecil-kecil kan Kalau M sama R.M R.M Itu relatif Jadi dia Menyesuaikannya Sama ukuran font-nya Bukan Sesuai ukuran pikselnya Gitu Jadi tampilan itu Suka beda Jadi intinya Katanya Kalau piksel itu Untuk Elemen-elemen Yang ukurannya Udah pasti lah Kayak Ada shadow Ada pinggiran Gitu tuh Pakai piksel Tapi kalau untuk yang Font Karena kalau font Itu dipaksain Berbentuk piksel Jadi jelek juga Gitu Ca Kalau untuk font Itu pakai E.M Atau pakai E.M Nah biasanya E.M digunakan Untuk Elemen-elemen Yang harusnya Kayak persen Jadi dia Relatif Gitu Ya kan Misalnya Kalau misalnya Ica kan punya Misalnya punya Border Atau Garis bawah Gitu kan Itu kan Gak semakin Tebel kan Kalau misalnya kita Gedein Segitu Nah itu tuh Biasanya Karena yaudah Lu segitu deh Tapi kalau misalnya yang Rasio gitu Yang Dia harus membesar Mengecil sesuai ukurannya Itu pakai E.M Tapi kalau E.M Itu Apa namanya Sedikit beda Sama R.I.M Gitu ya Karena kalau yang ini kan Tipografinya yang scalable Jadi ada yang juga Misalnya Ada yang hurufnya tetap Tapi Apa ya Jadi tetap kan Misalnya kayak yang tadi Ini kan E.M nih Kayak gini Ca Ini kan si hurufnya Kalau kita geser-geser Gak tambah besar kan Iya Kan kan si kontainernya Berubah bentuk kan Nah Ada kalanya Kita tuh pingin Hurufnya juga membesar Sesuai dengan Iya Itu berarti kan Settingnya Jadi beda lagi Begitulah gitu ya Jadi maksudnya Orang suka bilang Misalnya Ah web program itu gampang Iya kalau baru intro Gampang sih Tapi pada saat Masuk ke detailnya Itu udah mulai Gara-gara Oke udah Nah jadi Kalau di dalam Di dalam satu Kodingan web ya Boleh kita menggunakan PX sama E.M atau R.M ya Maksudnya Enggak harus semuanya PX Enggak kan ya Enggak Oke Itu aja Jadi boleh Yang ini PX Yang bawahnya Misalnya koding yang bawahnya E.M gitu ya Iya Oke Gitu Cuman emang Gimana ya gitu Ininya Apa namanya Komposisinya Kapan makanya Gitu tuh harus Iya itu Yang harus Harus Ini ya Nah pokoknya ini ya Ini kan jadi jelek Oke sekarang Ini kalau gue gini bisa gak sih Oh gak bisa ya Ini kita biarin dulu ya Aku ganti dulu ini Jadi gini Kok gak bisa gitu ya Nah ini jadi Ini dibuka lagi aja Gitu Tapi Ica berarti bisa Bongkar-bongkar disini Nah terserah Ica Misalnya Iya bisa diran ya Ini sih kita bongkar-bongkar Nanti Ica tinggal Misalnya Yaudah Ica mau bikin Ah ya copy aja Ke yang punyanya Ica Yang di Cuts gitu ya Nanti kalau itu Iya Jadi ini tuh sebenarnya Ini Si semua ini Ini bisa di save ya Menarik ya Iya ini tuh bisa Ini semua Ini Ica copy Ke Breaketnya Ica Udah jadi nanti Ica punya kayak gini Tapi Catatan Ica gambarnya gak punya Jadi nanti Ica Mesti cari Ini Harus Ica ganti Dengan gambar Ica sendiri gitu Copy coding boleh Coding boleh Oke But not image Oke Image Image juga boleh Kalau gak ada copyright It's okay Nah udah Itu kan div yang tengah ya Nah terus dia bilang Sekarang div kelas yang kanan Isinya apa Isinya kan ini kan Yaudah kita isi aja Header Paragraf Header Paragraf Header Paragraf Gitu kan ya Nah itu disitu Hmm Sebelah kanan ini udah disetting kan Dia float 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 left itu berarti isinya Rata kiri juga ya Gitu ya Backgroundnya light green Widthnya sekian Paddingnya 10 sampai 15 Bisa dicoba-coba Margin dari topnya 7 PX ya Ini sebenernya kayaknya Kalau misalnya aku ganti 10 Dia jadi lebih jauh Daripada yang abunya kan Nah itu kan terserah Ica kan Mau geserin Iya Aku mau jauh lah gitu Dipantes-pantesin aja Tapi kalau aku pengennya kayaknya sama sama yang dari si gambar ini ke hijau Berarti kalau gitu 20 deh Kayaknya oke deh 20 gitu Nah segitu Tapi kan seru ya Nah ini kalau bawahnya ini kan Terus udah ya Terus kita lihat yang bawah nih Sekarang Eh kalau yang footer kok gak ada Oh ini mah beda ya Demonstration fluid Besis di browser Oke ini mah keterangan yang lain Oke udah gitu Oh ini Nah ini Aku mau Ini jadi 20 margin topnya Biar di bawah jadi bagusan Nah gitu ya Ini di bawah ya Ada Padding Nah kalau ini Diff stylenya Dia Jadi gini Ca Kita kan punya diff Intinya gini Si HTML Akan punya diff Diff Terserah Ica Terserah kita Kita mau Jadiin Mau Berapa diff Mau berapa diff yang mau kita pakai Setiap Itu kalau kita udah punya setting Di CSS Kita panggil Filenya tuh Kayak gini Kayak misalnya Oke Gue Gue mau pakai Kelas main gitu Oh gue mau pakai ID main Itu terserah gitu ya Nanti aku jelasin kapan Nah kalau udah Udah kita Udah kelihatan bedanya Kelas main Jadi baru deh aku jelasin Tapi kita bilang Kayak oke The walk Ini satu diff Settingnya pakai main Oke Yang ini Yang Yang what Sing Tere Blah-blah ini Kelasnya right gitu ya Nah Yang bawah Ini tuh dia gak punya Kelas Di sini gak ada Disini gak ada Jadi apa Dia harus define sendiri Disini Gitu Dia akan bilang Style Background colornya ini Text alignnya center Paddingnya 10px Margin topnya 20 Font size-nya 12px Kan kita bisa Mau bedain juga bisa Misalnya jadi 18 Tapi kan jadi jelek Saingan gitu Sama gitu Tapi kan Bisa dipates-patesin gitu ya Lucu Menarik Berarti kan Sebenernya gini Kenapa kita Kenapa ada yang Ada CSS-nya Kenapa Ada yang Kita Kita bikin Manual gitu ya Ada CSS-nya itu Bisa jadi Kalau kita mau Misalnya Misalnya Ica punya Ini kan bisa klik ya The walk Transport History Gallery gitu ya Nanti kan nanti dia akan Pindah ke halaman lain kan Kontennya akan beda Tapi kan Style-nya bakal sama Gitu Nah itu tuh biasanya Dia manggil kelas yang sama Lebih enak gitu Kayak gitu Jadi Si kelas itu Si CSS itu Dibuat Kalau kita kira-kira Udah pasti Diff apa aja Yang bakalan muncul Di beberapa Di beberapa ini Beberapa halaman gitu Saya itu udah oke Itu aku cerita ya Nah Sekarang Ini Kalau kita mau bikin Website responsif Itu kita harus pakai Meta kan Yang tadi aku bilang Nah biasanya UTF dibilang Tapi kalau enggak Defaultnya 8 Nah Kalau mau responsif Biasanya kita bilang Namanya Vport Terus harus sesuai sama Lebar device yang dipakai Tapi Skalanya tuh Satu Secara default Kalau kita run Kayak gini nih Jadi setting the Vport Ini sebenarnya Enggak gitu kelihatan sih Tapi setidaknya Kalau kita udah setup Setup kayak gini Kalau kita punya Diff yang banyak Itu dia akan Menyesuaikan gitu Oke ya Nah ini kan setting The Vport Udah Nah Ini ya Kalau kita enggak pakai Lepca Ini Ini kayak Ica BCA gitu kali ya Kita kalau punya data Kayak gini kan jelek banget nih Ini kalau kita buka ya Halaman ini di website Di handphone Atau di tablet Itu bakal jelek banget gitu Tapi kalau kita bilang Viewport Terus with Device with Ini jadi gini Beda jauh enggak Dia kan Lebih indah Karena dia tahu Oh lebar Jadi dia mikir sendiri ya Dia cek Oke lu lebar yang berapa Terus gue harus berapa persen Gue harus fill in Dari kiri ke kanan ya Dia isi gitu Jadi kan lebih cakep ya Jauh beda gitu Dan Jadi berarti Ica udah belajar Kalau sekarang Oh Responsive device Responsive design adalah Pada saat kita bikin HTML Harus ada ini gitu ya Harus ada Vport yang benar gitu Nah Sekarang ngomongin gambar Ini kan Gambar ya Misalnya kita punya Gambar Kayak tadi ya Yang ini kan dia Dia fit innya bagus ya Yang tadi Mana sih Paling tadi kita coba Yang mana Yang ini kan Nah ini kan Si gambarnya Liatin Tuh Ngikut kan maksudnya Tapi lah gitu Tapi ukurannya Oke lah Segitu ya Kalau misalnya kecil lagi Gimana Nah dia mengecil gitu Nah Si gambar itu Nih kayak gambar Kalau kita bilang With property nya 100% Dia akan Selalu ngisi Sebesar apa Container yang dia punya Misalnya Windows nya segede apa Ya udah dia Dia 100% Secara Lebar dan tinggi Jadi gak Gak memetot gitu Gak Gak Misalnya Serinya ada Gapeng gitu Orangnya Cocok sih gitu Berarti dia pake angka ya Ini pake prosentase ya Kalau yang Dia pake angka Baru dia tuh gak tau kan Angkanya berapa Misalnya Rasionya Setiap Setiap paksa Jadi misalnya Jadi 100 sama 200 Tapi Bukan Dikecilin Tapi di Rasionya yang dipaksa Gitu kan Jadi jelek Nah ini kan Kalau saya udah 100% Kayak gini ya Jadi dia responsif gitu Dia ngikutin Liesnya Bagus kan Jadi Nah ini kan Kenapa dia bisa bagus ini Karena dia pake Vport Ini gitu Jadi Begitu pake itu Dia akan responsif gitu Kita bisa bilang juga Pake max width Gitu ya Kalau kita bilang Max width Propertinya 100 Itu Gambar itu Akan Dikecilin Kalau harus Tapi dia Gak akan Lebih besar Dari Ukuran aslinya Gitu Supaya gak Jadi Dia gak Kan kalau Misalnya Wah ini Spesinya masih gede nih Dia bisa di Stretch Gak usah 100% Gambar aslinya Ya Pokoknya kalau gambar aslinya Segitu yaudah Lu makhluk disitu Yaudah Segitu aja Jadi Jadi kalau kita coba Ukuran aslinya berapa Walaupun dia gede Kan dia gak Ngisi kan Cak Walaupun kosong Dia gak ngisi Karena Karena dia pake Maximum Hidenya Auto Gitu ya Beda kan sama yang ini Sama yang ini Kalau yang ini gak pake Max width Tapi width 100 aja Gitu Yaudah dia selalu 100 Gitu Dia selalu 100 Gimana pun ya Selalu ngisi Jadi keliatan kan bedanya Jadi Oh kalau gue maunya Dia Selalu 100 Ngikutin Menuhin Itu kasih tau Canggih ya Canggih Edun Edun lah Nah Terus Kalau kita mau ya Different image Depending sama Browser Ukuran Browsernya Kita tuh bisa set juga Pake picture gitu loh Jadi misalnya Mau gambarnya Mau gambarnya beda Untuk ukuran yang beda Jadi kita bisa pake Ini tuh ukurannya Kita bilangnya tuh Source set gitu Jadi kalau misalnya ukurannya Ukuran windowsnya beda Gambarnya beda Coba kita coba Ya kayak gini Show different image Depending browser width Jadi kalau kita kecilin Gambarnya beda Gak tau sih Aku Gunanya apa sih Tapi ya bisa begitu juga Kalau mau Misalnya kalau dikecilin Gambarnya jadi lebih besar Atau lebih detail Atau gimana Itu bisa Jadi kita bisa tinggal bilang aja Source Source setnya Ada Dan itu dia akan beda Untuk media yang Kecil Gambarnya Bunga kecil Tapi media yang lebar Lebar Gambarnya Bunga besar Gitu ya Oke Ini Tadi sampai mana Oh sampai sini Nah Terus ini kan Ca Ini yang aku bilang tadi Nih Ini VW ya VW tuh V4B Ini tuh yang EM RM Tuh yang gini Ini Ini kalau kita Ini Dia Liatin Dia berubah Size-nya tuh Ca Liatan gak Lalu gini Si kecil Yang lain gak kan Gak Yang lain gak Nah itu tuh Itu responsibel Responsif Take size Gitu Jadi kalau kita Coba Ini responsif nih Ada yang harus responsif Ada yang gak kan Tapi disini sih Dia pakenya VW Gitu ya Jadi font size-nya V4W Gitu Jadi dia disesuaiin Sama Size-nya Gitu Jadi kalau 10 Vport Jadi size-nya tuh 10% dari Lebar Device-nya Lebar layar device-nya Nah Vport Itu adalah ukuran window size Satu flipport itu 1% Jadi kalau kita mau 50 cm wide Kalau misalnya dia Lebar 50 Berarti Satunya itu Satu persennya Berarti Ya 5 cm Gitu Supaya satu persennya Oke Supaya gitu lah Kira-kira ya Jadi si text-nya juga bisa Nah Udah ya Sampai situ oke lah Ca ya Bawa ukuran Kecil Nah sekarang Kita lihat Ada yang namanya Media Queries Kita juga bisa Bikin Media Queries itu adalah Kita bisa Define Beda styles Untuk beda browser loh Untuk ukuran Oh iya Iya Jadi kayak misalnya kita punya 3 div kan Div kiri Div kanan Jadi dia Kalau misalnya lebar Dia ke kanan Kalau jelek Dia Kalau sempit Dia ke kiri Jadi dia Sebenarnya kan Kan disanya Kalau lebar Dia begini Tapi kalau sempit Dia jadi ke bawah Sebenarnya Sama yang tadi Sama yang ini Sama yang Sorry Sama yang ini kan Ca Kalau lebar kan Dia ke kanan ya Iya Sampai Si kiri Tengah sama kanan Tapi kan kalau misalnya Sempit yaudah Satu turun ke bawah Sempit lagi Yaudah Kan turun ke bawah lagi Gitu kan Tapi cakep tetap kan Nah itu tuh adalah Ini sebenarnya Different style For different book Caranya gimana Nah Ini tuh kan Stylenya kayak tadi ya Ada live sama right Dia float live Itu artinya Kerata kiri textnya Gitu ukurannya 20% Yang tengah ini main content Dia 60% di tengah Gitu kan ya Nah terus dia akan bilang Oke Kalau misalnya Media scriptnya Scan pixel Berarti Pokoknya widthnya Segitu Sesuaiin aja Sama pixel Si ukuran Device-nya Gitu Sudah Nah ini contoh nih Sekarang Ica bisa coba ya Ntar aku cobain Kita sampai mana Sampai sini lah Pasti waktunya Kalau sampai bawah Ini kayak kita coba Misalnya Responsive Ini kayak gini Ini kan bagus nih Hello world Ini kayak link yang kita bikin kan Ini sebenernya Ica bikin link Ini tuh nanti Ica harus bikin File HTML baru Terus Diubah Nah ini tuh Ini tuh fully 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 apa namanya Responsive Tapi intinya itu Vportnya aja Sama semuanya Nah ini setting kan Ada menu Sebelah kiri Ada menu A Background color Display block Widthnya sekian Warna black Ada main Gitu ya Ada menu A Menu tuh kan menunya Menu A Itu kan yang ini ya Si Ada kotak-kotak Kotak-kotaknya gitu ya Jadi gini Aku Aku Point out ya Nah ini ya Ini tuh menuan berarti Eh sorry Oke Oke kecoret jauh amat Ini menu Nah ini menu Oke Yang ini Adalah Ini tuh Adalah ini kan Yang satu-satu ini Satuan itu Terus Yang main Itu berarti yang Zoom Itu ya Yang right Berarti yang about Oke Kita soal bilang Pokoknya Kalau device-nya Maksimum width-nya 620 pixel Berarti ini mobile phone Gimana Berarti dia harus Nah body style Segala macem Color Segala macem Udah diset Isinya Udah hasilnya gitu Udah Gitu ya Aku clear dulu Tapi Ece udah liat kan Strukturnya kurang lebih Ya gitu Agak gitu Sama Nah Sekarang kita liat Nanti setelah itu Aku jelasin Apa namanya Bootstrap Nah ini Udah gampang nih Liat ya Terus Apa coba Sebenernya CSS tuh Gak usah bikin sendiri Aih OPPS Ngambil punya orang aja Itu nang-nang Gitu Boleh Dia bilang kan Eh Kita punya loh Nih ya Kita punya nih Dia free and easy to use Oh popular Ini kita punya Kita punya Responsive design Pakai aja Jadi sih CSS nya juga Punya Punya template Yang orang lain Boleh Kita boleh pakai Siapa aja gitu Nah Si W3 CSS ini Ada gitu Dia bisa dipakai Smaller Faster Faster than CSS framework Jadi framework CSS tuh artinya Kita bisa pakai Style nya dia Nah kan kayak gini Berarti Ica liat Bedanya apa Kalau Ica liat disini Ini kan Berarti kalau Ica liat Oh fair div nya ada tiga nih Ada atas Kolom kiri Kolom tengah Kolom kanan kan Terus Style nya kita gak bikin Kita cuma bikin HTML nya Terus kita set ya Meta name nya kita set Ini biar apa Biar responsif kan Terus yaudah Ininya kita Kan inget gak Kalau yang Breakupnya Ica Kita Connect ke style Tapi kan Href nya Di Direktori Ica sendiri kan Ini kita manggil CSS nya orang Nah kalau kita Nemu CSS yang bagus Yang boleh dipakai Biasanya mereka Kasih alamatnya Kita manggil Oh langsung aja gitu Yaudah Ini kalau kita run Jadi kayak gini Jadi Tapi kita harus tahu Kayak misalnya Nama-nama kelasnya Apa gitu Oh iya Tapi kan kalau udah Jadi kayak gini Tinggal ganti-ganti aja Misalnya Ini mau gue ganti Jadi misalnya Apa gitu Make my website Gitu Yaudah aja segala Gitu kan Tinggal diganti Udah Udah London diganti Misalnya jadi Jakarta Misalnya gitunya Jakarta gitu Bukan Terus kalau misalnya Nah nanti kan Tapi kan yang susah Gini Misalnya Eh maunya Misalnya Jakarta Warnanya apa Paris warnanya apa Tokwa Warnanya apa Oke Nanti kan kita Masih nyontek yang tadi Kira-kira Gimana sih Kalau dia masih warna Kayak gini ya Berarti kan Si Wat ini kanan kan Dia punya background color Light blue Berarti kan Dia punya kayak gini Yaudah kalau mau Ditambah ke situ Bisa kita oprek juga Kalau mau Ini bisa coba-coba Kayak misalnya Wessert ya Tapi Problemnya Kalau kita sudah pakai Template orang Yaudah udah jadi Kita gak bisa Ngeganti sebenarnya Jadi kalau saya Ica pilih nih Aduh Mbak aku pengen Kayak gini Nah Ica pilih Mau bikin Sendiri Kalau bikin sendiri Ica harus bikin Kayak ini Ini apa sih Ini kok kayak gini sih Oke Kayak gini Bikin sendiri Jadi kita punya File CSS Tapi kalau mau nyopet Punya orang Ya tau jadi Tinggal pakai Kita gak bisa Ngubah-ngubah Karena file-nya Ada di sana kan Tapi kita bisa sih Kayaknya Gak tau ya Kayaknya gak boleh deh Soalnya nih Kalau usah kita buka Coba ini Kalau kita kesini Isinya Boleh gak Atau ini kita copy paste Kita modify Terus baru kita mengira Punya kita sendiri Kenapa gitu Mbak Iya kayak gini Emang tuh Dia bikin After box Sizing Inherit Gak tau lah Isinya ini Pokoknya kita tinggal Pakai Tapi kalau Krusur modifikasi Sendiri Pusing kan ya Tapi ini bisa Ini tuh sebenernya Per baris ini tuh ID loh Kan dia bisa bilang Dia bilang W3 call W3 half W3 third W3 two third W3 three quarter Float left With 100 Sebenernya ini semua Koding biasa sih Cuman Cuman dibikin Tampak rumit Cuman dia karena Segala di Segala di style Jadi rear Iya kan Musing kan Iya Ampun PR pisan Kalau ini Kalau Apa Ngemodif Iya makanya Kalau Makanya kita Mulai dari sederhana Dulu kan Abis ini aku Bootstrap ya Oke Sekarang Ini udah Bentar Sekarang ada yang namanya Bootstrap Nah aku tuh juga Pake CSS framework Yang terkenal tuh Bootstrap Jadi Nih Tidak ya Ca Ini Cardset Ica udah tau Viewport Udah tau Style-nya Dia Manggil Dia link Dia pake CSS-nya Bootstrap Script-nya Juga ngambil Dari Bootstrap Ini sebenernya Kalau script Udah ada JavaScript-nya sih Terus dia bilang Oke berarti Kalau gitu Kelasnya Dia pake Nama kelas Yang ada di Style-nya Si Bootstrap Dan ini tuh Udah pake Udah pake Ini ya Sendiri gitu Udah pake Caranya Si itu Bentar dulu Nah gini nih Ini pake Bootstrap nih Ca Hasilnya kayak gini Oke Nah Tinggal Manggil Sekarang aku ajarin Aku juga pake Bootstrap Tapi gini Nah ini Nah biasanya tuh Dulu Aku kalau Ngeajar Conning Mom Biasanya Pada marah-marah Kenapa kita Nggak diajarin Dari awal Ya nggak bisa Kita harus tau dulu HTML nih Malah belum belajar JavaScript kan Ini tinggal Make Ca Jadi kita punya Bootstrap Tapi kan Kalau Misalnya kita Kita coba Tepuk ke sini kan Pusing gitu Nah Liatin Benernya Intinya Si Bootstrap itu Adalah kumpulan CSS yang Udah bagus Udah bagus Tinggal kita Milih Temanya udah jadi Ca Liat tuh Tapi Bayar nih Yang ini 49 dolar Yang ini 49 dolar Nah yang Yang gratisan Itu Boleh kita ambil Yang Nggak usah berbayar Gitu Tapi Tapi ya Pasti butuh Liat deh Kayak gini kan Ica kebayang gak sih Bikin yang kayak gini Gila kan Dia pasti Berapa div Coba ini Iya Buru-buru beda Buttonnya beda warna Ada penuhnya Ada gambar Aku tak kayak bisa Kayak gitu mbak Karena aku suka Paling ring kan Maksudnya Warna-warni gitu Iya Aku juga bayang Ica bakal bisa Makanya nanti Setelah Ica bisa Aku tuh pengen Ica ngedesain Terus kita Ini nanti aku ajarin Ini juga UI UX ya Tapi gimana ya Roadstep kok Jadi bayar semua gini Mana mau gratis Aku pake karena gratis ya Bro Free Free Go Templates Oh ini ada Nama Sopi Ini kan Nah teknologinya tem Macem-macem Jadi ada yang HTML Ada view Sekarang tuh Platformnya macem-macem Harganya ada pro Ada yang free Nah ini tuh bisa kita download Ini free ya Misalnya yang mana ya Cari yang free ya Katakan inilah Ini free tapi butut ya Jika PPT Jika PPT Ini juga jelek Gratis-gratisnya butut Ini kan paling grayscale ini kan Benyanya I gratis mah jika PPT Mbak Tuh liat ya Ini gratisnya Kalau misalnya kita udah Itu tuh kita bisa download Kalau kita download Berarti isinya apa Isinya directory aja Sebenernya Misalnya aku Ini ya Kalau aku misalnya download Nanti aku tunjukin ya Ini berarti kayak gini Nah isinya tuh gini Nah Cuman gitu Selalu gitu Selalu gitu Isinya tuh ada Index HTML Index HTML ini Kalau kita lihat Pakai Kayak Kayak bracket gitu Gitu ya Ntar aku tunjukin Selalu gitu Jadi selalu ada Index HTML Ada folder JS Ada folder CSS Terus ada folder Image biasanya Atau aset Berarti emang Itu tuh biasanya Satu banding T Eta W nya Coding T Nah ini kan Isinya sebenarnya kan Sebenarnya ini T Isinya HTML biasa Cuman kalau Ica lihat Dia Indah banget sih Makanya aku ngajarin Dari yang simple dulu Supaya Kalau lihat yang Beneran ada Kita gak mumet kan Tapi tetep mumet Liatin deh Disini kan dia bilang Ada meta Car set gitu kan ya Car set ada Viewportnya Mesti bilang String to fit Blah 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 Description author Apa siapa Gitu ya bisa Terus ada script Nah ini script-scrip Yang lain nih Jadi dia sih Bluestrapnya tuh Punya Script-scrip JavaScript yang Kita download Dari Dari alamat-alamat tertentu Terus dia pake Ini CSS CSS nya dia Gitu ya Tapi Ica lihat dong HTML nya dia Per button itu kan Di 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 design kan Tapi Liatih div nya coba Aku tuh pengen Bisa kayak gitu Menggila Iya Makanya nanti pelang-pelang aja Ica tenang Aku sekarang Ngekasih gambaran dulu Besarnya gimana Supaya Ica oke Gue ngerti lah Nanti arahnya kesana Gitu kan ya Berarti kan isinya Itu cuman gitu Cak Tanda kutip Cuman ya Index HTML Isinya adalah HTML nya Terus CSS Isinya adalah Isinya adalah Style nya dia Nah style nya Kayak gini Di sebenarnya Liatin Karena nanti Dari HTML itu Dia narik aja Kesini Gitu kan Tapi dia udah Udah pikirin Kayak misalnya Kalau gambar Mau gimana Gambarnya Kalau SVG Gimana Caption nya Apa Terus Button Pikir liat ya Tapi kan Ica udah liat Pokoknya ngerti lah Strukturnya kayak gimana Kira-kira gitu ya Makanya Orang tuh Liatin Ini tuh belum selesai Cah Liatin Ini berapa baris Kalau aku Tarik ke bawah Iya loh CSS nya tuh 11 ribu baris Gila Eh dun Kan gila ya Untuk yang kayak PPT aja CSS nya kayak gitu kan Gila-gila Belum ada CSS nya Skrip CSS itu Nanti kalau Nanti Ica belajar juga nih Itu kalau kita lihat CSS tuh kayak gini Nih Tapi dia gak panjang sih Dia cuman kayak Misalnya Ada 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 animasi Atau ada Apa ya Ada Ada efek gitu Kayak button nya tuh Kayak di Atau misalnya kayak Bisa geser-geser Carousel gitu Nah itu pakai JavaScript Nah tapi itu isinya Nah itu kayak gitu Nah aset Itu biasanya Kayak gini Ica nanti bisa bikin Kayak Ica suka liat kan Kalau di Web browser tuh suka ada Kayak misalnya gini nih Ini kayak nih Ada Itu Nah itu logo Itu tuh bisa kita pasang Itu tuh di Faf icon Naroknya Nah Si Apa namanya Faf Favorite icon Nah ini Jadi kita bisa bikin ini Supaya dia muncul Di tab browser gitu Misalnya Ica punya Google sendiri Supaya muncul di tab browser Itu bisa pakai Terus image Image nya taruh disini Jadi kayak misalnya Sebenernya cuman strukturnya Cuman begini aja sih Cang Jadi kayak misalnya Oke ada gambar ini Gambar ini Gambar ini Gambar ini Udah Lagi Gitu Jadi tadi pas kita download Kita dapat ini Tinggal kita isi Mau diisi apa Dalamnya Coba kita Misalnya live preview gitu ya Kita live preview Terus kita Kita coba Jadi kayak gini Ini tuh udah jadi Cahal ya Keren Keren kan Tapi codingnya kayak gitu Ini kita harus Out kayak gini Project Padahal si GPPT nya Mbak Iya padahal si GPPT Terus Yang bikin efek Kayak geser Geser Gesernya kan kayak Animate gitu kan ya Ini kayak gini Iya Itu tuh pakai GPPT apa Begitu Begitu Nah sekarang Lihat ya Yang punya aku Ini Aku kok belum pakai Vavicon ya Eh udah Aku pakai Vavicon Lihat Ini kan disini Ya kan ada kan Ada logo aku Disini kan Di browsernya Itu tuh pakai Vavicon Nah ini tuh pakai Brut strap Aku gak bikin sendiri Jadi cari yang mirip Terus aku pasang Jadi nanti tinggal diganti-ganti Gitu Judulnya diganti Kayak Kalau gak salah Dia tuh cuman satu Baris Aku bikin dua baris Gitu Terus ini Ini tuh juga Udah ada setupnya dia lah ya Fontnya segala macem Jadi Jadi ini tuh bootstrap Nah sekarang aku tunjukin dulu Ke Ica Nanti kan terserah ya Ica mau bikin Misalnya Aku mau bikin Versi aku sendiri CSS-nya sendiri HTML sendiri Atau mau gabungan Dari yang pernah belajar Boleh Atau mau pakai bootstrap Nah Orang tuh biasanya Nanti aku ajarin lagi ya Pakai wordpress gitu ya Kalau gak pakai bootstrap Pakai wordpress Tapi itu kebotakan Sama ca Jadi Selalu ada saat Dimana kita punya template Ada yang cocok Terus kita ngerubahnya susah Pada saat kita Rombak Itu berantakan malah Kayak rumah Diganti pintunya Terus jadi rusak Gitu semuanya Nah itu sebabnya Kita harus Ngerti banget CSS sama Sama HTML-nya Jadi walaupun nanti kita Ngebongkar Ngebongkar Tau gitu Ngebongkar mobil Tau oh Bisi disini Ya aku tunjukin ya Ini tuh Nah ini Adalah bootstrap aku Bootstrapnya Si Prokoci yang tadi Jadi aku tuh punya Ini sebenarnya script ya Ini sih udah ditambahin script Supaya Kalau aku nge-update Itu semua footer Sama headernya Sama Berubah Misalnya Apa yang ada yang Berubah gitu Sebenarnya ini Aslinya tuh Ini ca Jadi dia punya HTML-nya tuh Dia pecah-pecah Jadi dia punya HTML untuk Untuk body doang Gitu ya Dia punya HTML Untuk Head aja Dia punya Apa namanya HTML Jadi dia Dia pecah-pecah Jadi kayak HTML buat header HTML buat body Sama Portor Sama buat apa Tuh dia bedain Gitu Jadi ini tuh Ini kan kayak ada atas Gini kan Ada atas Sama isi yang tengah ini Sama about ini Sama yang bagian bawah Ini tuh Dia bedain Nah Ini aku nambahin Counter juga bisa nih Kayak Ini tuh Di footer Itu kita bisa nyelipin coding Ya jadi itu Strukturnya kayak gitu Jadi Aku kalau misalnya Nge-update ya Nge-update Misalnya aku mau nambahin Kelas apa Ya aku nge-upreg disini Di source-nya Nah Ini tuh agak beda Strukturnya Jadi makanya Bikin script Supaya ngegabungin Antara semua elemen Supaya jadi bagus lah Kalau aku mau nambahin Text baru Biasanya aku masukin Ke text-nya ini Nanti text-nya masukin HTML HTML-nya nanti dimasukin Ke strukturnya Baru di upload Nah jadi ini Aku biasanya bikin Nah Nanti ya Kalau yang aku agak beda Tapi strukturnya Lep sama enggak Ini tuh Selalu ada HTML-HTML kan Ada index HTML Kan image mbak Ya kan image Ada CSS Nah Lab CSS aku Itu punya nyebut Ada font Kalau mau Karena font aku Beda Terus ada javascript Selalu gitu aja Nah javascript-nya juga Punya bootstrap Jadi aku tuh Pake template-nya dia Tapi kontennya Konten aku Kan emang Struktur bootstrap itu Suka beda-beda Jadi karena Ini gimana Cara masukin Gimana cara Botongnya Dimana Nah gitu Jadi Tapi Ica liat ya Nah sekarang Aku tunjukin Satu lagi Sebelum selesai Jadi kalau Di Ica tuh Nanti pake apa ya Tapi kalau Di map itu Aku pake Cyberduck Jadi Cyberduck Itu gini Aku tuh Bisa Jadi kan Si Krokot si gini Kan Enggak Enggak lokal Aku kan naronya Enggak di github juga Aku beli domain Sama beli hosting Di Dewa web itu Jadi Aku Taruh disana Nah Kalau misalnya Aku mau update Misalnya Oh mau ganti Ini tahunnya Mau diganti Atau aku mau Nambahin sesuatu lah Text baru gitu ya Aku tuh connect ke Sini Ke server Nah Pake Sftp ini 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 biar Ica tau aja Nah ini tuh ya Ini tuh isi Directory Server yang disana Yang aku sewa Jadi Kalau aku punya File Yang tadi Ini Si bootstrap yang Oh bukan Yang mana tadi ya Nah ini Si prokot si gip Bootstrap ini Itu tuh Ini kan sebenarnya Isinya sama nih Berdua ini Jadi kalau misalnya Aku udah ngerubah disini ya Aku punya indeks HTML Segala macem Segala macem Itu tuh cuman di lokal Kalau Ica kan harus Di upload ke github Kalau aku harus Di upload ke server sana Jadi biasanya Aku setelah Ngeupdate disini Aku direct kesini Supaya dia ngeupdate Nanti dia Ngeupdate Gitu di server Tapi Nah Biasanya Kalau kita punya Server Itu ditaruhnya di Directory Jadi dia tahu Jadi dia tahu Nanti Indeks HTML Nah dari indeks HTML Itu kan baru misalnya Oh Gue manggil CSS nya Dari mana Gue manggil Script nya dari mana Tapi Ica lihat Nah Yang aku mau jelasin lagi Adalah Kenapa aku punya HTML nya banyak Sementara Ica misalnya Cuman satu Karena Dia anak kanca Jadi Ini kan indeks HTML Indeks HTML adalah File pertama Yang dicari Pada saat browser Mau menjalankan Dia ngebuka website Misalnya Ica.com Dia akan cari Indeks HTML nya dulu Indeks HTML Ini indeks HTML aku Tapi pada saat Aku ngeklik ini Dia ngebuka HTML baru Kalau aku kesini Balik lagi Jadi kan aku Punya Kids regular Coding class HTML Terus ada Kids coding camp Kids coding camp Beda lagi kan Ini tuh Satu HTML lagi Isinya tuh cuman Haref gambar semua Gitu Aku punya Punya 6 Ini ya Aku punya Struktur kayak gini tuh Karena Code meetup About beda HTML nya Code meetup beda HTML nya Coding beda Crash course beda Kids coding camp beda Private class beda Gitu Ca Jadi Ini tuh Kenapa banyak ya Ada tujuh kan About thing Beda nih About tuh ada Ada gini Tapi Aku tuh pake ini Kayaknya harusnya Responsif dong Kan pake Bootstrap Yalah Oke lah Kayaknya Mesti dicoba sih Kayaknya udah Oh Dimentok Kayaknya udah Kayaknya udah Begitu Ca Jadi Ica Ica kebayangkan ya Nah Nanti Aku bakal ceritain lagi Kan Ica udah Aku kasih ya Link ini Sini Ya udah Ica bongkar-bongkar dulu Terus sama yang tadi Aku kasih Kan Ica udah dapet juga tuh CSS yang Bisa bongkar sendiri Nanti aku mau nyobain yang ini Yang Yang ini Ica cobain ya Oh ganti aja Warnanya Background apa Segala macam Terus Jadi nanti nextnya Aku tuh kayaknya Mau ngajarin UI UX Jual Ica kebayang Desain tuh Harusnya gimana Gitu ya Tapi secara dasar Ica kan udah bisa Udah ngerti Sama aku mengajarin WordPress Belum ngerti mbak Iya Nggak Terus gini Ca Aturannya begini Nanti pas pertemuan Berikutnya Misalnya Ica Ica gak ngerti Ada yang ngerti Langsung manya aja Jadi Ica Mbak jelasin lagi Yang kemarin Ada yang gak ngerti Atau misalnya Kenapa nyobain ini Gak jalan Itu tuh harus Jadi Soalnya aku takutnya Misalnya aku maju Terus Ica ada Ada yang ganjel Nanti kan jadi gak ngerti Nerebet Nggak ngerti Maksudnya Belum Kalau mau nanya Belum Maksudnya Kalau in deep banget kan Belum ya Tapi yang kemarin itu Udah nyobain mbak Udah bikin sedikit Ya udah ngerti lah Yang sebelah situnya Mas Cuman Kayak blocking Blocking Diffnya itu loh Blocking div Mas Ica harus Yang detailnya aja sih Ica harus Kalau detailnya kan Harus belajar sendiri ya Harus latihan Istilahnya gitu Oh iya Satu lagi Sebenernya bisa gini juga Satu lagi Satu lagi Ica misalnya Punya website ya Satu website Misalnya gini deh Tapi gak selalu sih Gak selalu bisa dibuka Misalnya ITB ACID Sebenernya Ica tuh Sebenernya bisa lihat Nih ya Kayak gini kan ITB Bagus gak sih Oke lah ya Rampil lah ya Kita bisa lihat Pakai ini Ica Kalau di Chrome tuh juga ada Namanya apa ya Lupa ya Kalau di Chrome itu Ica kalau pakai Chrome Bisa lihat di View Developer View Source Gitu ya Gue kan pakai Safari Gitu Bisa di develop Shoppe Source Gitu Gitu Nah ini kelihatan nih Codingnya Kelihatan codingnya ItB Ica Terus kelihatan nih Oh dia udah ini nih Udah responsif nih Terus meta namanya Afternya siapa Institute of Technology Bandung Blah-blah Oke Skamnya pakai apa Propertinya gini-gini Meta property ya Dia pakai ada Segala macem lah Ada link Nah liatin Dia pakai Quampnya Ngambil dari sini Dia punya Five account juga Terus Ini tuh Dia bikin Apa Link clicknya Segala macem Nah style sheetnya Dia pakai yang ini Dia pakai Dia pakai Template juga nih Kirain bikinnya Ya enggak lah Pasti pakai template Cape aja Nah ini tuh Dia pakai Tems ItB ini Ya saya enggak tahu lah Pakai bootstrap atau apa Tapi Si Apa ya Si Struktur filenya Ica bisa lihat kan Disini kelihatan gitu kan Oh ada isinya gitu ya Ini tuh bagian Bagian Headernya lah Disini ada list Pengabdian Blah-blah Ada menu Ada container Ada link Dan misi Nah itu codingnya kayak gini Ini website ITB Bisa ditiru Enggak Bisa Ya copy paste aja Tapi ya harus kita ganti-ganti lagi Kontennya Mesti diganti Nirunya itulah Gimana gitu kan ya Foto-fotonya Numana Kan liar Pisang Kalau misalnya Mulai dari yang Gede gini kan Lebih baik dari kecil Digede-gedein gitu ya Atau Ya gitu Tapi ini Ya jadi emang Lebih suka kayak Mbak Cika Dari dasar aja Soalnya aku gak bisa Kalau langsung mah Bukan tipikal orang yang Sama Apa yang dangkal Yang pica Gak bisa Mbak Pica-nya Penganut sebab akibat Sama Ya Sama Jadi aku juga gitu Jadi biasanya gini Kalau saya udah liat yang gede Oh kayak gitu Terus pasti bikin lagi sendiri gitu So kalau gue giniin gitu Kalau gue giniin gitu Kalau dia diginiin gitu Pasti Pasti akan bikin Apa Dummy Dummy problemnya Kalau gak Mau nyambung ya Lier 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 Ya kan kayak tadi Sebenernya Tapi codingnya dia banyak Tuh karena ini Divnya banyak sih Cah tuh Kontennya banyak Iya Banyak banget Dan ini naro-naro foto ini Kalau manual Ampun deh Kan harus di-size semua Kan nih ukurannya Harus di-size Tempatnya Iya Masuk ke workshop Oi 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 Stay Pupukiknya Ya Patrio Pastilah masuk Udah jelas Apalagi Yang aku inget Yang lain gak tau Paswar Noan tau yang lain S.I.T.H Dr. Ferry Ferry Skandar Saya tau Pak Ferry Sangkata-samba deh Kayaknya Itu apa sih FMI Pak Astronomi bukan Bukan Pak Pak Ferry Ini Apa Batre gitu Teknik kimia Teknik fisika ya Fisika kali ya Sering denger Eh fisika Salah Fisika 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 ke kimia Lupa Soalnya pernah bareng riset Mbak Oh Pak Ferry Profesor lo masih muda lo Ya Profesor Emang ini banget Tarik pisah Jurnalnya Oke Oke Thank you Mbak Minggu depan Jumat doang ya Soalnya aku Salah saatnya Ada yang mau ke Bali Jadi Kemungkinan Rework Aku gak mau Pengen Supaya bisa belajar Hula gitu Aku mau Gitu Aku ikut aja Ica mau kapan Kabarin aja Jumat ya Kasi tau Jumat jam 10 Jumat jam 10 ya Thank you Mbak Terima kasih banyak ya Bersalam Dadah Ica Dadah C increased Dan Ica 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 Rework